. Menanggapi pemberitaan sebelumnya yang berjudul, Oknum Kepala SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Pungut Uang Haram, menurut Ali Arsat Selaku, Kepala SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah, bahwa edaran iuran pembiayaan pendidikan yang sudah pernah beredar, telah dicabut dan dibatalkan sehingga tidak berlaku lagi mulai tanggal 8 Juli 2020. Ia juga membantah bahwa pihaknya tidak menerima pungutan uang haram, pihaknya merasa hanya menerima sumbangan atau donatur dari masyarakat luas termasuk orang tua, wali siswa untuk biaya pembangunan masjid di SMKN 2 Terbanggi Besar melalui rekening komite sekolah, selain itu, apabila ada orang tua siswa, wali yang sudah terlanjur membayarkan iuran maupun sumbangan ke sekolah dan berniat akan mengambil kembali dana yang sudah disumbangkan, maka kami persilahkan untuk hadir membawa bukti resmi pembayaran. Pihak SMKN 2 Terbanggi Besar siap mengembalikan dana yang sudah disumbangkan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.